Intro Halo, ketemu lagi di Offside Duo Hari Kamis Dan menuju Akhir pekan ini akan dimulai dengan pembukaan Premier League, dimana ada Kometisial disana, tapi kita Mau komentarin dulu nih, hari Kamis ini Diwarnai postingan-postingan Coach Justin yang bales Dendam sama Hanif dan juga Pange, nanti gue minta Sama Abdul juga tolong dimunculin ya Postingan Coach Justin yang kemarin yang gagal penalti Sama yang gagal peluang, sama balesannya Sama Hanif Tapi kenapa pange jadi kenak coach Kan dia gak bikin postingan Apaan dia membully gue juga di Twitter Gue gak buka Twitter sih berapa hari Si anjing ini Dia bilang, gue susah-susah dapet penalti Eh, Messi-Ronaldo pun kena tiang pernah Masa gue gak beri kena tiang Jadi itu lucu Kan kita main bareng Pembalasan lebih kejam Tapi, karena biar adil Dipecah Pange Hanif sama Siapa? Nama Carlos sama Semi ya Di tim biru Gue coach sama Pange di tim Eh, pange setiap sama kita di tim itu Iya, setiap sama kita Ya itu Jadi, kita udah ngata-ngatain Taunya Eh, si Hanif duluan Hanif gagal keluar lah Gagal pokok Oh, begol lah Hanif 5 meter depan gawang Shooting ke keeper Pengangpun lah Gantian Dia cari-cari juga sih Ada bahan Dia juga gagal penalti Nendang yang melenceng Hanif jadi lega Tentang kalau misalkan lo golin Bisa habis udah Hanif Udah gak bisa ngebales ngapa-ngapain Tapi pange juga Apes sih pange Padahal Pange depan keeper Kagak masuk Padahal dia udah berusaha keras Jadi McTominay Dia bukan striker Padahal mainnya jadi gelandang Sentral Maju ke depan Dapet peluang Apes malah Dijadiin memes juga Gue gak liat Atau dia Ngecen-ngecengin di Twitter Itulah Jadi kita emang Coach Lagi lumayan sering main Kan mau bikin tim juga Ya mumpul lagi gak ada liga Mumpul gak ada liga Ntar juga Ya kalau kalian Mungkin nanti kita ada waktu Kita juga mau ada ini ya Yang di Arby kan Main bareng Yang mini soccer itu kan Yang buat apa Buat sama followers-followers itu kan Gak sama followers-followers yang Oh iya Iya kan Dalam waktu deket juga Ya jadi kalau kalian pengen Lihat skill-nya Coach Ada skill-nya Kan kalau ngomongin nafas Ya udah Setengah-setengah lah 60 menit Ya makanya Ya makanya Makanya what they expect kan Makanya dengan nafas Gak bisa dibandingin Tapi kalau skill Masih ada Tinggal Bisa main Berapa orang di umur segini Masih bisa main Lu kan dapet kolong kan Satu kan Iya Iya kan Wih Dapet kolong Tiap kali main selalu ngolongin orang Iya Itu iya Ada Tapi anak-anak muda itu gak belah Gak tau Mereka gara-gara yang hindu sih Gue yakin Mereka tuh merasa Ah paling koci sekali Ambil Mereka tuh ambil sekali pasti Kalau gue gak akan Gue udah tau Dekat-dekat orang yang mau ngolongin Itu pasti ketawa Gerakannya Ah masih mau ngolongin Ini kan gue gini dulu Tapi anak-anak muda itu Gak belajar Main otot Ego 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 Tinggal kolongin Kolongin Nah tapi besok Yang kemarin sih BT sih Tim kita gak juara sih Tapi gak apa Gak apa main bola Kadang menang Kadang kalah Gue maju sekali Ketika bobolan Kalau penalti masuk Kita tetap kalah That's okay Tapi yang peluang gue Di depan gaung itu Harusnya masuk Kalau itu masuk menang kita Menang Karena kita menang dua kali Yang lain gak ada yang menang dua kali Ya itu namanya football Kadang menang Kadang kalah Begitu juga Dengan pertandingan Akhir pekan nanti Karena mungkin Banyak yang ngejagoin Pasti Sangat juara bertahan Manchester City Tapi kita belajar dari FA Cup kemarin Buktinya Emi bisa juara kan Awan City Dan Pramusim kemarin juga City gak baik-baik aja Belum terlalu bagus Walaupun Memang masih banyak main muda Mayoritas Yang dicoba gitu Sama main-main cadangannya Kayak Calvin Phillips Terus siapa lagi kemarin Rico Lewis Oscar Bob Ya paling halal lah Yang memang divorcee Sama Grealish Yang memang Mainnya cukup banyak Tapi sisanya Main-main cadangan semua Nah Tapi yang jadi permasalahan juga Emi kan lagi banyak cedera nih Coach Empat main Kalau gak salah Banyak banget Lagi sway banget Yoro Rashford Terus juga si Siapa lagi tuh Si Zergi juga masih belum fit Walaupun udah latihan Yang pasti gak main tuh Ya malas iya mah udah lupakan lah ya Siapa lagi yang masih cedera ya Si Yoro tuh Main kan ya Bukan Si Yoro sama Hoylun Oh iya Hoylun Bener-bener Itu baru akhir September Jadi Yoro Hoylun juga Hoylun juga akhir September Paling bukannya cuma 3 minggu ya Apa 4 minggu Yoro 3 bulan Yoro lama Hoylun juga cuma Hoylun akhir September Oke Berarti sebulan tuh ya Karena Yoro dioperasi 3 bulan Iya baru sembuh Jadi Kalau Yoro sih Kalau seandainya Delik sama Mas Rawi Dateng sih gak Gak masalah Tapi kalau dia baru dateng Sekarang juga gak mungkin Rasul main Bisa main kan Dia udah Fit Iya sih Cuman kayaknya Sekarang Kamis belum ada Gak mungkin sih Dateng langsung main lah Jumat Lawan City Lawan City Gak mungkin kan Lawan City Dila aja belum Iya makanya Dia jual pemain aja Belum gitu kan Karena dia harus jual pemain dulu kan Antara Bisaka McTominay Tapi kalau gak Delik jual pemain Yang gak akan dateng Itu Delik sama Mas Rawi Iya Tapi kan gak bisa dia Kalau beli pemain Karena gak laku Iya Makanya Enggak Bukan gak laku Dia juga gak mau Gila Gak mau nurunin harganya juga Coach Si McTominay kan Emangnya 30 Si Fulham tuh Nomor 23 Ditolak Kalau Kalau Bisaka itu Faktor gaji Dan faktor demandnya Yang memang kontraknya Belum bisa gitu Nah Sekarang Luan City Coach Berarti kan yang otomatis Yang tersisa ya itu Maguire Lindelof Martinez Shaw Bisaka Tengahnya nih siapa menurut lo Main lo udah Bisa main lo Kasimiro kan kemarin jelek tuh Main berapa kali Menurut lo dia akan main gak Atau Gue bilang Kasimiro sama Maun yang main Masimiro maun Main lo belum ya Enggak lah Tapi defensenya berantah kan Enggak tapi Lini tengah tetap masih bisa pegang bola Kalo dua pemain itu main Iya Defense berantahnya tuh karena Tapi kan Secara sistem Martinez belum main kayaknya Udah ya Harusnya sih udah bisa sih Udah ya Martinez sama Maguire Maguire ada harusnya Ya Lindelof juga ada Lindelof kan yang mau jual Siapa yang mau beli Maksudnya main NMU gak laku Anjir Parah Gajinya kemahalan Tapi gue gak ngerti Chelsea laku-laku aja Beli galagir Jual Terus siapa lagi Fulham bisa beli MLS Metro Ini main NMU tua semua Gila Ya kan Tapi ada si Kayak McTomb aja gak Gak laku McTomb ini mau berapa 25 Belum B Enggak belum nyampe Belum nyampe segitu Kayaknya Ya Bisaka juga belum tua-tua amat Kan jadi masih Ya Bisaka hancur-hancuran men Lu beli Bawang Bisak aja Untuk gue udah aneh 27 McTombnya Ya masih prime year Setelah 27 Ya kan 27 masih prime Jadi Iya aneh gitu Kayak Chelsea bisa Beli Jual Bisa kan di tahun Berapa 15 ya 18 18 Enggak mau juga Eh enggak Masalah gaji Kalau WSM itu Bukan masalah Uangnya Kan dia gajinya 100 ribu Sama minta demand apa Gitu yang kayak Ya kayak tahun lalu Maguire kan juga sebenarnya Masalah gaji kan Yang gak bisa dipenuhin kan Tapi bilang Siti Coach Siti yang juga baru Jual Alvarez Menurut lo ini Kaget gak Lo Lihat Siti akhirnya Ngelepas Alvarez Walaupun harganya Good deal banget 80 juta 90 euro Juta euro 75 plus 15 Oh iya 15 add on Belinya 16 Iya itu murah banget sih Good deal banget Itu 6 kali lipat Gila Siti ya Bisa bisnisnya Segitu bagusnya Maksudnya Dan Apa Begitu cepat gitu Kalau misalkan Karena Siti perform Iya Jadi pemain gak bagus Sebagai cadang dimasuk Kayak Palmer belum apa-apa 40 tuh Iya Benar Benar-benar Sama ya Starting aja Waktu balik ke Chelsea Juga masih cukup mahal 40 atau 50 kan Tapi yang gue gak habis pikir Alvarez Begitu cepet Cabutnya juga Maksudnya Kalau tim-tim besar Tahu dia cabut Mungkin Ada beberapa Lebih dari satu tim Yang ngincar dia Gue rasa Gue rasa Alvarez tahu Bahwa dia itu gak bisa Survive di Inggris Oke Tapi dia lumayan lah Maksudnya Lumayan Level lumayan Tapi kan maksudnya Dengan dia Kesempatan bermainnya Gak pernah menjadi Benar-benar full Ada di depan gitu Menjadi Itu tadi datanya Dia main 31 kali loh Iya Iya Dia menitnya paling banyak Iya Menitnya banyak Jadi bukan berarti Dia itu posisinya Pengen gantiin halat Iya Itu masalahnya Karena dia striker kan Sebenernya Iya Ya repot lah Mau gantiin halat Iya Itu mungkin yang dia pengennya Berapa striker bisa gantiin halat Gak ada Osim Henn Yang akan personal Ini Chelsea udah narik diri loh Iya Ditolek Chelsea sama Enggak Chelsea udah narik diri juga Lagipula Lu bilang Lu aja gak percaya Enggak gue gak percaya Belum-belum Belum percaya Tenggi gak mau bayar Udah tinggal Arsenal Arsenal tunggu ke WC Tiba-tiba Tang deal Gue ketawain Nusmi gue Gue bullyin lo Lu apa yang bener sih Wah gila sih Lu bener-bener Gue suruh potong Offside Duo Dimana itu Gue suruh Abdul edit Kita posting semingguan Tapi anjing Karena belum ada media-media yang Memberitakan sama sekali Parti dateng gak ada juga Ada Parti gue sampe baca itu 60 juta Ada Itu di buyout Di hari terakhir Gak cuman Isunya ketertarikan itu udah ada Cuman kalau sekarang Bener-bener Oh Simeon juga ada Itu udah bulan April Mereka udah ketemu agennya Jadi kan udah ada ketertarikan Di baru satu Ya kalau dia Kalau Napoli nurunin kan Gak ada yang mau Sementara dia Lawan Genoa udah gak main Dan coachnya udah mau lukaku Dia mau cabut Gak ada yang mau Pasti diturunin Ya kita lihat nih Laurentius juga Setahu gue Cukup keras kepala Karena Higuainnya dulu kan akhirnya Mahal banget tuh Dilepas dari Napoli ke Juventus kan Karena Ya itu play hard to get gitu Akhirnya Makanya ditunggu Sampai detik akhirnya Cepat langsung Masih sebulan Nanti kita lihat nih Hitung-hitungannya Apakah Sebulan 3 minggu Iya kan Kalau datanglah 7 3 minggu Iya 21 hari Eh iya 23 hari lah 23 hari ke depan Kita akan lihat Apakah benar Rosimhen menuju ke Tapi kalau dari City Lohan Mico Lohan gimana nih Apakah Masih ke FA Cup kemarin Mico bisa punya peluang besar Ada peluang Atau ya City udah gak se-powerful itu Arsenalnya goblok Gak bisa manfaat Ya City kan udah gak Gak dahsyat lagi Iya Gak sebelum-sebelumnya sih memang Sebelum-sebelumnya kan gila Dominan terus Begak Gak boleh create banyak Lohan sekarang kan Kevin De Bruyne sih gak sering main juga Musim ini Sering cedera juga kan Iya Kemarin apsenya cukup panjang tuh kemarin Iya Apsenya panjang Betul Iya dan Rodri-nya Kerja keras banget Dan Pertanyaan gue Kayak kemarin kan gerilis Tahun lalu gak dilibatkan Tapi tahun ini kayaknya bakal Dilibatin lagi ya Di pramusim Kayaknya dicoba terus sama si Pep Guardiola Untuk bisa Justru yang ngeri kalau lu main di pramusim terus Di inti lu gak main Bisa pakai Mbak Barca pramusim semua dimainin Habis lu Inti gak dimainin Karena dia Belum ada balik anjir Barca tuh gak ada yang belum ada balik kan Doku belum balik Iya makanya Doku Terus juga si Tapi maksud gue Rotasinya akan lebih berjalannya lebih enak Kalau kemarin tuh banyak yang Oh iya Gue bingung kenapa gerilis Gak pernah dipakai gitu Kadang kan misalnya Kalau diganti Si Foden di kiri kadang-kadang Itu dari awal musim loh Iya 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 Dari awal musim Paling-paling musim sebelumnya Belut main terus kan Belut main mulu Iya Itu agak aneh sih Rotasinya emang si Apa mungkin itu Saiwora dari si Pep Atau mungkin tahun lalu nyata dia Saiwora setahun ya kali Dengan adanya doku ya Karena dia dulu juga Berlakukan si Sani Eh Sani tuh dibuang RAD Masalah Sani Sterling pun akhirnya Begitu tuh Dicadangin lama Akhirnya cabut Tapi kayaknya gerilis Belum ada tanda-tanda mau cabut Nah gue ngeliat Kemarin Belum sendiri tolak ukur Karena pramusimnya Siti tuh Back-backnya belum pake Ruben Dias Belum pake Siapa Ake Kyle Walker juga belum ada Gue ancam posting di Youtube Di IJ Langsung kan Mau dikasih baru Oh iya bener Harus digituin Ada-ada nih emang Ini Koci lagi Dikerjain sama orang nih Lagi kesel Harus digituin Tapi udah Udah clear kan masalahnya Semoga Besok kita lihat Besok ya Besok Ya tapi Koci Prediksi lu Dia akan menjadi Lagat tight Atau bisa ada penalti Atau karena Sama-sama Main aman Biar gak cedera Hati-hati banget Karena kan Siti juga baru pada balik Gue sih MU Gw bilang MU yang nothing to lose Siti yang hati-hati Jadi gue Kalo MU menang Gue gak kaget Memang dari Sisi kualitas kalah Kan MU bener-bener Nothing to lose Ya harusnya sih Iya Karena Mereka motivasinya Lebih besar daripada Siti Siti mah Ya udah lah Prime musim Come on guys Sebagian besar Ikut juro Kecapean semua Iya Gue menarik sih Pengen lihat ini Terhak dengan Komosisi barunya Kayak gimana nih Siapa yang dipasang Karena Anthony Apa Ahmad Diallo Main duluan Garnacho Atau Rashford Atau Ya itu strikernya Zirik Zay Zirik Zay Zirik Zay Gue pengen tau Zirik Zay Bisa langsung main apa enggak Karena Zirik Zay Gue belum melihat mainnya Di perang musim Jadi pengen tau Mainnya Kayak apa Kalo di Partai serius Kompetitif Resmi Tapi gue juga belum yakin Dia main karena Dari kemarin Kelihatannya masih belum fit Nah tapi Bruno pun Kayaknya dari kemarin Juga belum gabung Jadi Lawan City ini Agak tricky match Karena City juga Pramusimnya belum serius Belum ada pemain-pemain intinya Gue merasa Tapi masih City sih Yang menang Kalo kayak gini Caranya Karena MU belum Belum balik semua Siapa yang pikir MU tahun lalu menang Gak ada Yang membedakan adalah Motivasi Iya betul Dia bisa motivasinya Mainnya Motivasi Dan gue liat MU akan ngotot Mereka Gak nothing Supercup nya sesuatu banget Biar at least Dapet piala lagi lah Tapi gue melihatnya Justru riskan coach Karena dia udah banyak Main cedera Kalo dia ngotot disini Tambah cedera Dia malah gak bisa Menjalani musim Lu pikir pemain-pemain Mikir aja cedera Kagak lah Main-main aja Lu kan juga pemain Emang lu kalo suruh main Trofeo travel Lu mikirin lu cedera Gak agak Hantem-hantem aja Sampai gue dipinjam Sama tim sebelah Ini sama tim biru Buat jadi timnya mereka Gue waktu muda juga gitu Waktu gue masih di SSB Main suruh main ini Gue main hantem-hantem Gak ada mikir cedera Iya Ada sih Traumanya ada Tapi begitu kita udah main Lapangan Udah gak mikir Nahan-nahan lagi tuh Sikat-sikat aja Paling gue udah gak berani Udah gak berani Neckle Yang dua Apa Neckle lurus Gitu udah gak berani Gue karena Lutut gue udah gak kuat Gue itu gak pernah masuk Dengan lutut Dengan hamstring Yang gue masalah dulu Waktu gue masih muda Engkel Selalu cedera Engkel gue Iya Dan Tapi kalo udah fit Engkel tapi kan Iya masalah Kalo udah fit main Hantem-hantem Gak pernah gue pikir cedera Engkel kan emang Karena lu gerakannya Gerakan itu kan Extreme Maksudnya gerakan-gerakan pivot-pivot Yang tricky-tricky gitu kan Iya Karena gue kan winger Dia emang suka step over Terus suka Apa Fein-fein gitu Yang bikin Angkel Duluan gue step over Daripada Cristiano Ronaldo Nah dulu gue pernah Nyoba main begitu coach Sekalinya Kena sama kaki ora Apa Kaki lawan 6 bulan gue Pakai tongkat dulu Serius Iya Jadi gue udah pernah Ini kan Jamannya dulu Nyobain-nyobain Ruletnya Zidane itu loh Lo itu gak punya skill Iya Jaman gue muda coach Gue Zidane Rulet Berani Terus kena Tak Lu kan liat Gue seumur segini aja Masih keluarkan skill Gimana gue masih muda coba Gue percaya kalo itu Kalo lo karakternya emang winger Kalo gue kan Dari-dari emang karakternya Box to box Sekalian tuh nge-hantem Aduh Tapi gue gak ada video Yang bisa dibully Karena gue mau ini Aman-aman aja kemarin ya Nah Kita dari Community Shield Prediksi coach Berapa? Eh gue bisa prediksi score deh Menang MU atau menang Siti? Gue tetepin MU Tetepin MU? Iya Gue juga optimis MU menang Karena mudah-mudahan Siti belum panas Dan Siti tuh biasanya Gue gak optimis Tapi gue kasih anama fans MU aja Tapi Siti kan juga di awal Aman Sena pernah kalah Di pertandingan 2 pertandingan pertama Juga pernah kalah gitu Betul Jadi ya Semoga dia belum panas Nah ini waktunya MU Tancap gas Terutama main-main yang Emang pengen nunjuk gigi Kayak Zerg Z MU minimal Pemain Sino dimainin Waktu perah musim Iya Siti sama sekali nyaris Ganda Mudah semua Iya Halan mau gini list doang Mainin sama Ederson Susah Iya Ederson main kan Ya itu dia dari MU dan juga Siti Nah sementara Kalau dari Chelsea tadi baru kalah Coach Di pramusim lawannya Gue nonton satu Bapak Iya kan Diobok Parah banget ya Ya walaupun sebenarnya Madridnya di Bapak 2 juga Madri itu lapis 2 juga Iya Bapak 2 udah lapis 2 semua tuh Chelsea hampir full team loh Iya bener Madi WK Semua pemain yang pernah main Di starter Di tim inti Itu main kemarin Iya MPNZO masuk juga Gak ada pemain muda yang pemain yang kita gak kenal Madrid masih ada Ada banyak Mario Martin Itu pun masih diobok Amin lawan Siti yang bocah-bocah aja Kalah juga Kalah hat-trick kan Iya jadi Gimana kok Sebenernya lo Mau sampai kapan Di zaman Chelsea Kan gini Pelatiba Orang mungkin banyak yang yakin sekarang Dengan Rade Marezka Filosofinya bagus Dia dikasih waktu cukup panjang Tapi kalau Industri sekarang kan Gak punya kesabaran Untuk bisa memberikan waktu panjang Sementara 2 pelatih Sebelumnya Semusin kelah Gini Semua pelatih baru Gue kasih benefit of the doubt Pasti Jadi kita gak boleh kritik Kita cek dulu Lihat dulu Dia mungkin lagi Eksperimen Atau kita gak pernah tahu Sebenernya yang gue salahkan Bukan pelatihnya Managemennya Beli pemain Dan dia gak offload Dia gak jual pemain Justru Gallagher yang tahun lalu Masih lumayan konsisten Dijual Sekarang siapa yang konsisten Satu doang Palmer doang Iya Palmer juga belum gabung Yang agak konsisten Itu cuma Palmer Yang lain kan Katro semua Mark Guyu Ya Allah Apa coba pemain dibeli Mark Guyu Tadi gue liat mainnya Gak ada bagus-bagus Siapa lagi Boca kemarin Kalau bagus Gak bakal dijual Murah pula Lagi 8 juta Terus juga Back-backnya Badia Shield Tadi juga mainnya Blunder juga Semua begitu Itu dari tahun lalu Pemain yang Malo Gusto lah Apalah Call Wee lah Gak ada yang konsisten Logo Cucu Cucu America Gak ada yang konsisten La Fia Harganya mahal banget Eh Gue baca Dimana Media mana Lupa Media mana Kalau gak salah Kai Shedong ngaku ya Dia stress Oh iya Dia bilang bener Di media inggris juga ada Dia mengakui Kalau dia Harganya bikin dia stress Harganya itu bikin dia tertekan Ternyata bener ya Kayak gitu ya Kan orang mungkin bilang Itu kan harga di luar sana Memain gak Mereka itu manusia Baca Medsos juga mereka pasti Mereka itu manusia Dimana Pasti ada emosinya Kalau lu gak kuat Ini yang temuk Gaji lu berapa Lihat Mudrik lah Dihantem kirikan Sama Fen Chelsea aja Dihantem dia Tapi dia udah botak sekarang Pengen jadi kelo Kayaknya Adi Lu liat gak sih Ada satu peluang Ada satu peluang Kedua ya Kocek-kocek Renangannya jumpa Ini orang gila Ini udah berkali-kali Skillet sebenarnya ada Speednya ada Tapi itu eksekusi Sama decision making Ini dia parah banget sih Memang si Mudrik ini Tapi Nah Kalau soal transfer kan Berarti dia udah Ngelepas Gallagher Sama ngelepas Siapa tadi Oh ada si Samo Orodebionnya nih Cuman Yang menjadi pertanyaan gue adalah Mareska menurut itu Ini jangka panjang Atau menurut itu Jangka pendek beneran Gak bisa Gak Maksudnya kalau dia Di bulan Desember yang 14 Lu pikir dipertahankan Ya itu kan Karena industri ini Udah gak mungkin Gak mungkin Dan tadi gue baca Interviewnya Mareska bilang Dia masih pengen Menghilangkan Filosofi gaya main Yang ditinggalkan Oleh Pochettino Anjing Setahun Dia harus menghilangkan Filosofi Pochettino Milih dari 44 pemain dulu Pertanyaan gue Emang Filosofi Pochettino Nah itu kan Gue gak ngerti ya Gue gak ngerti Banyak juga hancuran-hancuran Di bawah Pochettino Senempel apa pelatih Yang setahun juga dipecat Terus lu harus melepaskan dulu Filosofinya Lu nyari pemain yang bagus Dari 44 pemain Ujung-ujungnya Setahun dipakai Buat dipecat Jangan lupa Dari 44 Ada 8 giper Oh iya Dan itu keepernya Gak jelas semua Semua pemain yang gak jelas Itu ke Chelsea Salah siapa? Ya manajemen lah Manajemen lah Bully dan kawan-kawan Gak bisa lu salahin pelatih Sekarang bahkan ada di takeover Sama yang 2 orang itu Yang megang transfer Tetap aja Keepernya Gue juga gak ngerti Dia datengin si Philip Jorgensen Gue gak ngerti lu beli 8 keeper Yang mediocre semua Kayak Pak Balik Petrofi kemarin main Lalu si Siapa? Robert Sanchez Tadi beli dari Philip Jorgensen itu Buset lu beli keeper Buat apaan? Kenapa lu gak beli striker yang lu butuh? Asimhan udah nyerah dia Asimhan nyerah Asimhan juga gak tolong Ya elah ini tim Perkumpulan gedepok pisang semua Ngapain lu Itu kotak sih Tapi kalau striker Belum ada tanda-tandanya juga ya Maksudnya Gak kayak ada yang mau ke Chelsea Parah banget nih Klas Jackson Kan ada 2 nih Klas Jackson sama Giyu itu Sama ngkungku ya berarti Ya sama ngkungku Ya Makan dah tuh No hope lah Nah sebenarnya Arsenal gimana kok? Sebelum ada tanda-tanda juga Pergerakan selain Tengah juga belum jadi Eh Merino kan udah fix ya? Belum fix tapi arahnya ke sana Nah tapi kalau Merino dateng Masih bisa beli striker Kan kalah Fiori 40 Merino 40 ya? 40-an 40-80 Cepet Cepet Dia 200 ya Ya bener 200 masih oke lah Apalagi dia bisa jual pemain Yang penting KTN cabut Nah ini kayaknya dia nungguin Ada yang cabut dulu ya Biar Secara uangnya lebih leluasa kayaknya Itu concern gue Semoga KTN segera cabut Harapan Lord Kalau NKTN gak cabut tolol gue bilang Karena dia gak bakal dimainin Jadi karinya abis Mungkin FH Cup Ya minimal kalau di Marseille Dia main Kan ada Gallagher juga Oh iya iya Ada si Greenwood Iya iya Greenwood Pasti dipantau juga Iya Dan juga bisa belajar kan Dari Lacazette yang tiba-tiba menjadi Satu top score Ligue 1 Dari buangan Arsenal Dan kemarin Olimpiada mainnya cukup bagus ya Capa Lacazette? Lacazette Yang di pertandingan sebelum-sebut bagus Gue gak tau Gue liat kemarin saya mimpin lancur Itu yang si Angri Sampai stress dia Buang peluang depan gawang kan Sebelum-sebelumnya lumayan oke dia Jadi ya Kalau Sekelas Lacazette bisa bagus lagi di Usia tuanya ya Mas harusnya NKTN bisa menjadi Pemain baru Mereka itu juga lumayan bagus kan Siapa yang buangkan Arsenal Yang Hat lagi Balogun kan juga Dari Ligue 1 juga kan Akhirnya balik ke Arsenal Dijual lagi Dia di Malaya sekarang NIS kan NIS kan NIS kan NIS kan Iya iya kan Sebelumnya juga di Ligue 1 juga Nah Tapi kalau pertanyaan gue nih Kok Atletico bisa jor-joran Di saat klub-klub lain Lagipada Di Harap Coach Dia bisa beli Alvarez 80 juta Hah 90 ya Di lima tambah 15 Galaguer Lenormand Lenormand Galaguer Satu lagi siapa ya Ada 4 orang dia beli pemain Kok dia bisa laluas ya Padahal dia Nggak jual pemain mahal juga ya Dia jual Morata doang Morata 14 juta Depay Depay gratis Gratis Tapi kan ada ruang Ruang untuk gaji Itu kan secara Secara cashnya mah Nggak bisa nutupin itu kan Ini agak aneh nih Cuman memang TV Ridesys Tau gue tuh Dia dapet sekitar 80-an nih Nggak gue Untuk gue sih Alvarez 80 Dia nggak belajar Beli jual Felix 120 Iya sih Iya Cuman mungkin Alvarez Sudah Proven Bisa main Bisa main untuk tim Coach Maksudnya Versatile Main untuk tim Kalau jual Felix kan Baru semusim di Benfica Dan Mainnya ini banget kan Apa Selfish lah gitu Individual banget Dan nggak konsisten Alvarez menurut gue Yang masih muda Masih bisa Atau jual Felix ke Arsenal Nah itu bagus Itu cocok Cocok hancurnya Gue bilang Ini pemain bagus Bagus Ya itu kan Dan menurut gue Dia nggak bisa Main untuk Main tim Coach Karena dia Sinarnya Dia itu Dikasih Bisa bersinar Kalau dikasih kebebasan Banyak Coach Kayak Bruno Di Sporting Hazard di Chelsea Pemain Portugal Banyak ya Kayak gitu kan Yang kebebasannya Bukan tim player Ya tapi kita masih menunggu Bintang-bintang baru Siapa yang akan berlagak Di Premier League Karena kita masih menunggu All MU Masih ada Mas Zerawi The League Terus juga Chelsea Masih nggak tahu lagi Siapa pemain Atau berantah Kalau Arsenal Masih menunggu Here we go Michael Marino Atau mungkin striker Nah Liverpool Gue juga penasaran Apakah benar Dia katanya Ngincer si Coop Miners Sama Satu lagi siapa ya Ya pokoknya Untuk ngisi lini tengah Sementara striker Sudah penuh Tapi yang pasti Kalau kalian ingin Naksikan bintang-bintang baru Premier League berlagak Pastikan kalian Saksikan di channel resmi Hanya di video Karena Semua pelanian Premier League Disiarkan di video Dan ada juga promo Diamond All Screen Satu tahun Cuma 947 ribu Di lapakgaming.com Harga sudah termasuk pajak Dan Dijamin paling murah Kalian Nggak akan bisa dapetin Harga semurah ini Dimanapun Selain di Lapak Gaming Langsung aja beli sekarang Di lapakgaming.com Tinggal klik link Di deskripsi Dan di pin komen Di bawah ini Dan Lapak Gaming Dijamin aman Harga Final 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 Dijamin Makanya mumpung Musim belum mulai Langsung aja Kalian Beli promo Diamond All Screen Satu tahun Cuma 947 ribu Di lapakgaming Cus Langsung Cek ke lapakgaming Terakhir Kita ngomongin Dari La Liga Sedikit Coach Ini Tadi Madit Baru aja menang Barca tadi Lewandowski Nyetak 2 gol Cukup oke Tapi menurut lu Lewandowski Bisa main full Nggak? Bisa Asal ada yang Supply aja Nah Masanya Sayap-sayapnya tuh Selain kami nyamal Han Siblek Harus punya solusi Buat itu Makanya gue liat Persaingan tahun ini Akan lebih Ketat Daripada tahun lalu Tahun lalu itu Bulan Desember Gue udah bilang Kau mau di juara Iya Selat turun Tahun ini Semoga akan lebih seru Dan bisa lebih seru Tapi Menurut lu Sektor mana Yang paling butuh Ditambah Winger Winger kiri Kalau Nico Williams Sama back kiri Nico Williams Nggak jadi Nggak jadi? Oh iya Karena dia perpanjang kontrak Ya Iyi Iyi Perpanjang kontrak Oh berarti Winger kiri Sama back kiri B kiri B kiri B bisa diantarin Alonso udah nggak ada ya Eh gue lupa di Alonso Bahkan kemarin Tahun lalu Dia sempat pake Si pemain muda Henry Ford itu Jadi back kiri Iya C.G. Roberto Juga udah dibuang Di back kanan Jadi nggak bisa Dibuangin Di mana-mana lagi Back kiri Sama Winger kiri Saib kiri Masih jadi PR Oh iya Oh iya Gue baru inget Si Nico Williams Sudah stay ya Tapi Akhirnya Kayaknya dia mencari Nih Siapa yang bisa dipake Antara kemarin Si Poblo Torre Paul Victor Karena Yang kiri kemarin siapa Coach Setahun lalu Yang inti Haffey main Setelah Haffey cedera Kepedri sempat juga kiri kan Ansofati balik Bukannya 2 tahun nih Lownnya Setahun gue balik Cuman kemarin nggak dimainin juga kan Iya nggak ada Bahkan gue liat Mungkin masih di Brighton kali Seinget gue dia lownnya 2 tahun deh Si Ansofati itu Dua tahun Dua tahun dia lownnya Nah Berarti lo nggak butuh BKP Londoski Menurut gue Kurang banget sih Londoski Lu masih punya si Ferentores Atau Ferentores Bisa di mana-mana Di mana-mana Gatot Tapi di mana-mana Dia bisa main Iya Tapi kalau gue ngeliatnya Memang Ferentores harus dicual Biar minimal ada duit Paling yang beli Antara Sociedad Betis Gitu-gitu kan Ya 30-40 lah Iya Buat dapetin duit Itu berharga banget sih Buat Barca sih Pemain kayak gitu Bisa masuk tim Nah seran gue Sekarang kan Kemarin masuk ya Cadangan ya Masuk Main kok dia Karena dia Dia tapi Orangnya mau kerja keras Si coach Iya kan Dia press Kayak monata lah Pressing-pressing terus gitu Skillnya pas-pasan Tapi Pressing-pressing Bermain untuk tim Nah ini yang menjadi Tapi bagusnya Lewandoski Yang kemarin Terima kasih bilang Ini Lewandoski udah habis nih Dalam arti ya Bukan Lewandoski Yang seperti Lewandoski Biasanya Tapi lebih Dia udah gak bisa Menjadi andalan Konsisten Filling gue Kalau dia banyak yang Supply dia Itu bisa lagi Dan dia udah gak secepat dulu sih Kecuali kalau tadi Lawan Milan Dapet bola-bola yang memang Udah enak tuh Tapi dia udah gak bisa Bola-bola striker lah Dia udah gak bisa Dikasih bola daerah Lari gitu kan Udah gak kenceng lagi Soalnya kan Jadi agak PR nih Dan tadi gue baca transfer West Ham tuh udah Dapetin Full kuruk Ya itulah Levelnya West Ham Full kuruk 20 jutaan juga Padahal ini Lepetegi loh Maksudnya Ada bukan David Moyes Yang Ya kan kembali ke duitnya Iya Murah sih 13 juta Kalau duit lo Pas-pasan mau gimana Padahal dia beli itu lumayan mahal loh 40-an ke 30-an sih Summerville Summerville Elite 40-an ke-40 Iya kan 40 Ngapain coba lu beli 14-an ya Iya Tapi kan main di Leeds kan Yang lu bilang mainnya masih Player of the Year di Leeds Masih mentah-mentah Ya maksudnya Tipikalan dribbling-dribling gitu lah Cara mainnya kan Tapi oke sih memang Gue liat pertama kali Dua tahun lalu Cukup oke secara skill Punya bakat lah Iya Tapi kalau Di bawah lebih tinggi Menurut lo dia akan menjadi kejutan Kayak si Si WSM itu Menai Emery sama Summerville Ujungnya juara yang 6-7 Yang gue perhatikan Kan tau apa Yang gue bilang jadi kejutan Apa? Crystal Palace Oh si ini ya Pelatihnya si yang orang Amerika ya Bukan ya Orang Jerman Jerman ya Gue sampe lupa Crystal Palace Emang pemain-pemainnya siapa kan Udah gak ada Enggak sistem mainnya Pelatih itu Oh Di mana kan dia udah gak ada Si Olysee Crystal Palace itu giant killer loh Iya iya Tahun lalu juga Emang Masih ada Olysee Eze disana Tapi udah Gue bilang lebih bagus Eze Oh si Glasner Bekas pelatihnya Frankfurt ya Bekas pelatihnya Frankfurt ya Iya Austria lebih tepatnya Di si Ya Jerman Tapi kan squadnya Lo gila Gue masih lebih merasa Rason Villa akan lebih jago sih Gehi juga kan mau dicabut tuh Karena Newcastle tuh 60 juta Iya Gehi mah so-so aja Mateta yang main di Spesial gamer Mateta yang main di Olimpiade Kemarin di Perancis Udah Squadnya itu doang Enggak lah Ini mah Disitu-situ aja 10 besar ke bawah lah Lu liat Om bilang Setuju gak kalian Dengan pendiksi coach Apa Kalian juga lebih setuju Rason Villa akan lebih bagus lagi Dibanding tahun depan Dan yang gak beli pemain ini Gak ada gosip tau siapa Ayam sayur Oh iya Tapi dia mau ambil Sama sekali gak ada Padahal Di paru musim Posti Coglu udah bilang tuh Gue butuh berapa pemain Untuk bisa bermain dengan sistem ini Gak ada sama sekali loh Dia yang paling Padahal biar aku udah cabut Yang paling deket tuh itu sih Regulion cabut Si Solang ke Mau dibeli sama dia Kalau dari Daily Mail sama Guardian Gak bisa di Gak sama Guardian sama Mirror Emang dia Gak bisa dipercaya juga Gak bisa lah Kalau itu Gak lah Kalau Inggris-Inggris gue masih percaya Kalau di luar Inggris Gue gak percaya Minimal dia Ketertarikan itu ada Nanti dia butuh striker coach Dia gak punya striker yang bener-bener murni kan Werner Bukan striker murni Richard Lison tolol Son doang Yang bisa diandalkan juga Son Udah gak bisa main Full lagi Gak gol banyak juga loh Iya Iya Cuman dia udah gak bisa Menjadi Apa Harus ada backupnya Dan menurut gue Richard Lison bukanlah backup yang tepat Ataupun nanti mau Werner Ya kita lihat nanti Apakah Mau stay Google Bisa mencari pemain Yang bisa sesuai sistemnya Menurut gue Kalau dia masih main dengan sistem Kayak kemarin Dengan pemain yang kemarin Kelar sih udah Ya gue mah happy-happy Terlalu naif Terlalu naif Terlalu berani Enak sih ditonton ya Pasti ada gol gitu kan Iya Dibobolin atau ngegoolin Tapi ya Gue gak akan bisa kemana-mana Dengan squad seperti Dengan cara main seperti itu Dengan kualitas pemain Yang seala kadar nih gitu ya Oke kita akan update lagi Pastinya minggu depan Untuk melihat hasil dari Community Shield Siapa yang menang antara Amy atau City Kasih komentar di kolom komen Kita akan ketemu lagi minggu depan Babay semuanya Sub indo by broth3rmax